Tim gabungan yang melibatkan tim Jatandras bersama beberapa tim buser dan polsek di jajaran Polda Bangka Belitung meringkos komplotan curanmor di sejumlah wilayah di Pulau Bangka. Sembilan sepeda motor berhasil diamankan termasuk tiga pelaku curanmor dan dua orang penadah. Tim gabungan Jatandras Polda ke Pulau Bangka Belitung buser nega Polres Pangkal Pinang. Buser Polres Bangka Tengah, Polres Bangka Barat meringkus cucuk pelaku pencuri sepenam motor yang kerap meresahkan warga di Pulau Bangka. Pelaku yang tengah tertidur pulas tak berkutik saat dikerebek di kediaman temannya di Desa Kereta Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah pada Kamis Dinihari. Saat digeledah polisi, menemukan dua unit kunci letter T di jaket pelaku. Kunci jenis ini biasanya digunakan pelaku untuk merusak lubang kunci sepeda motor korban. Selain pelaku cucuk, polisi juga menangkap dua rekannya yang juga terlibat curanmor, mereka adalah tompel dan wandi. Dari keterangan cucuk, polisi lalu memburu penada motor hasil curian di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan. Di sini, lima unit sepeda motor berhasil diamankan. Dari angkut menggunakan truk untuk dibawa ke Mapolda Bangka Belitung. Komplotan ini ternyata sudah beraksi di 12 TKP di Bangka Pinang, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Bangka Selatan. Sembilan motor jenis metik keluaran terbaru berhasil diamankan polisi. Sementara, sebagian barang bukti sudah dijual para pelaku ke wilayah Sumatera Selatan. Setelah dikembangkan dan bekerjasama di backup oleh Jatan Ras Polda Babel, ternyata pelaku ini juga yang selama ini melakukan rangkaian tindak pidana curanmor di kota Pangka Pinang. Dan ILP-nya terbanyak di Pores Pangka Pinang. Sehingga total daripada pelaku ini ada 11 laporan polisi curanmor, antara lain 6 TKP-nya ada di Pores Pangka Pinang. Pelaku ini melakukan curanmor sesuai pesanan daripada konsumennya yang ada di Palembang. Tiga orang pelaku curanmor dan dua orang penadah kini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda, Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.